Hai Wakil Presiden Republik Indonesia tiba di tempat acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bapak Nas Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Para pimpinan lembaga pemerintahan, non-kementerian Sekretaris Eksekutif Komiti Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Beserta jejaran, para hadirin serta tamu undangan yang berbahagia Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat hadir Pada rapat bersama Komiti Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional KPRBN Hadirin yang saya hormati, pemerintah menyadari bahwa penyelenggaraan reformasi birokrasi Bukanlah tugas yang mudah, namun membutuhkan komitmen yang kuat Untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan memastikan pemerintahan berjalan efisien, efektif, adaptif, dan akuntabel Selama hampir dua dekade ini, reformasi birokrasi nasional telah berjalan pada koridor yang tepat Dan memberikan perubahan signifikan pada pembangunan nasional Alhamdulillah, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kita sudah merasakan beberapa capaian Salah satunya, seluruh instansi pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi Pada tahun 2023, 34 provinsi dan 270 kabupaten-kota mendapat predikat RB kategori B ke atas Artinya, penyelenggaraan birokrasi juga sudah dilaksanakan dengan baik di pemerintahan pusat maupun di daerah Selain itu, reformasi birokrasi tematik telah menunjukkan dampaknya pada penurunan kemiskinan Peningkatan investasi dan penggunaan produk dalam negeri, serta penurunan inflasi Kita juga tidak boleh melupakan upaya peningkatan kualitas layanan publik melalui pembangunan MPP dan MPP digital Beberapa tahun belakangan ini, dengan pengintegrasian seluruh pelayanan publik dalam satu tempat Masyarakat semakin mudah dalam mengakses layanan publik Hadirin sekalian, meskipun berbagai capaian positif telah diraih, kita menyadari masih banyak hal yang perlu dibenahi Apalagi kita masih harus merancang grand design untuk periode 2025-2045 Arah kebijakan desain yang baru harus mampu mempercepat perwujudan birokrasi kelas dunia yang mendukung pemerintah memenangkan persaingan global Oleh karena itu, menjelang berakhirnya peta jalan reformasi birokrasi 2020-2024 Saya selaku Ketua Komiti Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Meminta para menteri terkait untuk pertama, terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi Kebijakan yang dirumuskan harus berdampak nyata dan selaras dengan isu-isu prioritas pembangunan nasional Isu-isu yang perlu tindak lanjut segera, misalnya aturan turunan Undang-Undang Manajemen ASN juga perlu perhatian khusus Kedua, mengoptimalkan pemetaan dan perencanaan jangka panjang untuk mencapai tadiat reformasi birokrasi Pemetaan instansi pembuat kebijakan, pelaksana, dan pendukung harus dapat mempercepat dan menyempurnaan pelaksanaan reformasi birokrasi Perumusan grand design baru untuk periode 2025-2045 dan peta jalan reformasi birokrasi tahap pertama Juga harus sejalan dengan visi dan misi pemerintahan yang baru Dan ketiga, melakukan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi tematik Khususnya yang terkait isu prioritas Melalui evaluasi, kita dapat mengetahui dampak pelaksanaan dan menilai efektivitas kebijakan Suai tema yang sudah dilaksanakan Seperti pada isu penanggulangan kemiskinan atau penyederaan birokrasi di instansi pusat dan di daerah Hasil evaluasi agar dimanfaatkan penuh dalam proses perbaikan kebijakan dan perumusan rencana kebijakan pada periode berikutnya Yang keempatnya adalah mempercepat integrasi digital dan transformasi layanan publik Percepatan peresmian MPP digital di berbagai daerah akan meningkatkan aksesibilitas layanan publik bagi masyarakat Dan membuat birokrasi lebih responsif dan efisien Identitas kependudukan digital juga perlu dioptimalkan untuk mendukung transformasi layanan publik Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik harus diperkuat Mengenai memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Hadirin yang saya hormati, saya mengapresiasi seluruh kementerian, lembaga, termasuk pemerintah daerah Atas capaian reformasi birokrasi di periode sebelumnya Hasil ini tentu tidak terlepas dari komitmen dan kerjasama yang baik Dalam menjalankan grand design dan petajalan reformasi birokrasi yang telah disusun Saya harap pelaksanaan reformasi ini dapat terus berlanjut Dan semakin mendekatkan kita pada cita-cita Indonesia menuju birokrasi berkelas dunia Pencapaian saat ini bukanlah titik akhir Dari perjuangan kita mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel Tapi menjadi dasar perumusan kebijakan reformasi di periode-periode berikutnya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maizah memberikan ninayahnya dan meredai setiap ikhtiar yang kita lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Satu, dua, tiga Terima kasih